Hai everyone, balik lagi bersama saya Anggri di channel belajar masak tentunya Semua orang bisa masak Kali ini belajar masak mau bikin setik 9 Yang renyah dan gurih Hanya menggunakan 2 bahan saja Benar-benar menggunakan 2 bahan Cocok banget untuk ide jualan atau hidangan di rumah Seperti apa keseruannya Gak usah lama-lama lagi Let's get it started Oke yang pertama ada 150 gram tepung terigu Dan yang kedua ini ada 1 bungkus bumbu kaldu Setelah itu kita masukkan 250 ml air Kita aduk-aduk Supaya tercampur rata Setelah itu kita dimasak hingga mendidih Terus masukkan tepung terigunya Sambil kita aduk-aduk tepung terigunya Supaya tercampur semua Diaduk-aduk terus sampai kalis Maksudnya sampai gak ada air Nah setelah itu kita pindahkan ke wadah Nanti kita diulenin Nanti diuleninnya itu Kita nunggu dingin dulu Soalnya nanti kalau misalkan langsung diulenin itu Masih panas Jadi agak dingin Baru kita bisa diulenin Nah seperti ini Ini sudah benar-benar kalis Sudah siap untuk dibentuk Jangan lupa taburin tepung terigu di wadah Terus kita ambil secukupnya dari adonan itu Terus kita dibentuk Seperti ini Lalu kita diputar-putar seperti ini Nah ini sticknya Jadi seperti ini Gak mudah patah Lakukan hal yang sama Sampai adonannya itu habis Nah saya ulangi lagi Menggunakannya seperti ini Kita buat Nah hasilnya seperti ini Stick camilan Hanya menggunakan dua bahan Setelah itu Panaskan minyak Kalau misalkan sudah panas Kita cemplungin semua Sticknya Stick camilan Nah ini kalau misalkan Gelembungnya sudah berkurang Atau misalkan sudah Warnanya sudah berubah menjadi Kuning kecoklatan Kita angkat Lalu kita tiriskan Lakukan hal yang sama Sampai adonannya itu habis Habis Nah ini dia Cemplilan ala bacar masak Bikinnya gampang banget Renyah Gurih pastinya Hanya Hanya menggunakan dua bahan Benar-benar Menggunakan dua bahan Cocok banget Untuk ide jualan Atau hidangan di rumah Kita cobain dulu Sticknya Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.